Ranggut Saiful Jamil diamankan polisi di tengah jalan raya pada Jumat 5 Januari 2024, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Video penangkapannya pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat polisi berpakaian peman mencoba membawa Saiful ke dalam mobil. Kejadiannya di sekitar HT Jelambar Grobol, Petamburan Jakarta Barat. Akun Instagram at Jakarta Barat 24 jam mengunggah video tersebut dengan keterangan, artis Saiful Jamil ditangkap Min di Jelambar barusan jam 15, diduga kasus narkoboy yang nangkap intel-intel soalnya. Terkait hal ini, Kapolsek Tambora, Komisaris Polisi Doni Agung mengatakan Saiful tidak ditangkap, melainkan terpaksa ikut diamankan karena saat itu polisi sedang menangkap orang lain di mobil dan ditumpangi Saiful Jamil. Kami masih melakukan pemeriksaan, pendalaman. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saiful Jamil. Kami masih dalami, kata Doni. Doni pun menjelaskan penangkapan terhadap seseorang di mobil tersebut terkait narkoboy. Namun, dia tidak merinci identitas orang tersebut. Polisi masih melakukan pengembangan. Hingga kini, pemeriksaan terhadap Saiful masih dilakukan. Selain itu, Dewi Persik angkat suara mengenai mantan suaminya, yaitu Saiful Jamil yang ditangkap polisi di Jalur Transjakarta pada Jumat 5 Januari. Dalam siaran live Instagramnya, penyanyi dan doni itu mengungkapkan kejadian tersebut sebagai balasan kepada mantan suami karena sudah mempermaluhannya. Siapa yang mempermaluhkan orang lain biar Allah yang balas? Kan sekarang akhirnya diliput media. Saiful Jamil tertangkap, gimana-gimana ya, aku nggak tahu. Karena yang tahu Allah, yang kalian tahu dia bakal tampil di media kan, kata Dewi Persik. Menurutnya, jika pemberitaan mengenai Bang Ipul atau Sapaan Akrab Saiful Jamil tersebut, benar, itu membuktikan bahwa sang mantan selama ini hanya pura-pura alim. Kendati, ia memastikan tidak ada hubungan apapun dirinya dengan penangkapan Bang Ipul. Tuhan yang maha tahu, tidak ada hubungannya dengan aku guys. Karena sepintar-pintarnya orang simpan bangkai, soalim, pasti ketahuan. Mau baik ya, baik buruk, kata dia. Sebelumnya, Kapolsek Tambora Kompol Doni Agung Harfida membenarkan penangkapan tersebut. Ia pun menjelaskan awalnya petugas mencegat mobil untuk menangkap seseorang yang terlibat kasus narkoboy. Ternyata juga ada Saiful Jamil yang ikut serta di dalam mobil. Masih pemeriksaan, itu tadi kita mengamankan seseorang ternyata di dalamnya ada Saiful Jamil. Ini masih kita dalami, kata Doni. Setelah diperiksa, Doni menyebut hasil tes urin Saiful Negatif Narkoboy. Namun asistennya positif. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda?